Pemirsa wanita tewas dibunuh keponakan di Surabaya, Jawa Timur hingga penganiayaan anak di tempat pengasuhan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Jadi kasus mengemuka selama sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Penganiayaan anak di tempat penidipan atau daycare Wenson School di Depok, Jawa Barat membuka kasus utama. Dua bucah batita terekam CCTV menangis dianiaya oleh seorang pengasuh. Kasus terbongkar saat orang tua bertanya perihal anaknya memar dan pihak daycare mengelak tidak ada benturan maupun kekerasan. Namun dari sepemeriksaan dokter dan pengakuan salah satu guru hingga rekaman CCTV, terbongkarlah kekerasan yang dilakukan pemilik daycare. Kejadian lantas dilaporkan orang tua ke polisi hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pemilik daycare Meita Irianti ditangkap polisi di rumahnya Depok, Jawa Barat dan langsung jadi tersangka serta diancam lima tahun penjara. Ironisnya di hadapan penyidik, wanita itu berdali hilaf. Di sisi lain terungkap Wenson School tak berizin sebagai daycare dari dinas pendidikan. Izinnya hanya sebatas paut dan teka saja. Hingga kini korban penganiayaan yang melapor bertambah menjadi dua orang. Kepolisian terus mendalami potensi korban lain dalam peristiwa ini. Terbunuhnya seorang wanita di desa Kaseralu Batu Lapa, Pintrang, Sulawesi Selatan menggemparkan warga. Korban yang sedang sarapan bersama putrinya di rumah tiba-tiba dilukai dengan parang oleh keponakannya. Luka parah membuat nyawa wanita 45 tahun itu tak bisa diselamatkan. Pria berusia 29 tahun yang berupaya kabur akhirnya diringkus di kawasan Benteng, Patam Panua dan sudah menekam di tahan Polres Pinrang. Tindakannya didasari jengkel kepada bibinya karena sejak SMP selalu dinilai tidak membantu orang tuanya. Tewasnya gadis penghuni kontrakan di Tandes, Surabaya juga menjadi kasus yang disorot minggu ini. Jasad wanita 30 tahun ditemukan dalam kondisi leher terlilip kabel di perangkat data atau USB di dalam rumah. Korban pertama kali ditemukan oleh Satpam yang curiga dengan pintu rumah korban terbuka. Kurang dari 24 jam, aparat kepolisian menangkap seorang perempuan yang tak lain adalah adik kandung korban. Sakit hati, sering cekcok mulut perkara utang, jadi alasan tersangka membunuh kakak kandungnya. Untuk menutupi jejaknya, wanita berusia 26 tahun merekaya sekematian kakaknya seolah-olah bunuh diri. Atas perbuatannya tersangka terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dua kerangka ibu dan anak ditemukan di dalam rumah terbengkalai di Komplek Tani Mulya, Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua kerangka ditemukan di kamar yang berbeda oleh mantan suami sekaligus ayah korban yang datang untuk mengambil akta tanah. Saat olah TKP, petugas menemukan banyak coretan bernada kecewa di dinding kamar dan ruangan lain. Sejumlah saksi telah diperiksa salah satunya mantan suami korban. Dari identifikasi kerangka, petugas forensik menyelidiki kemungkinan adanya unsur tindak pidana terhadap korban. Wanita asal Medan Sumatera Utara yang berprofesi sebagai pegiat media sosial meninggal dunia saat operasi sedot lemak di klinik kecantikan daerah Depok, Jawa Barat. Kondisi kesehatan pasien tiba-tiba menurun saat proses sedot lemak di lengan korban sedang berlangsung. Naas korban meninggal dunia begitu tiba di rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi, pembuluh darah di lengan korban pecah saat tindakan sedot lemak. Terungkap pula, jika dokter di klinik kecantikan yang melakukan tindakan bukanlah dokter spesialis dan tak memiliki izin praktik. Polisi masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan ada atau tidaknya malpraktik dalam kasus tersebut.